Harganya affordable, ini produk lokal yang sangat-sangat mantap gitu loh Otomatis kita terlihat lebih awet muda, ya gak sih? Itu good news banget Ini muka kamu jalan banget, nak Jangan dilakuin, nak, oke? Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Udah kali ini, aku akan skincare-an sambil jawab-jawabin pertanyaan dari kalian Karena beberapa hari yang lalu, aku open Q&A gitu di Instagram story aku Buat kalian yang mau nanya-nanya ke aku seputar skincare ataupun soal cuci muka Karena mungkin dari kalian yang masih pemula dalam dunia perskincaran tuh Masih ada yang bingung soal ABCD gitu-gitu kan Jadi kalian wajib banget tonton video ini sampai habis Karena siapa tau pertanyaan dari kalian bisa terjawab di video ini Yang gak sih yang selama ini kalian tanya-tanyain di kepala kalian Dan kalian menemuh jawabannya Pas nonton video aku, kalian jadi kayak Itu jawabannya aku cari By the way, sambil jawabin pertanyaan dari kalian Ini skincare yang mau aku lakuin di video kali ini tuh adalah daily skincare rutin aku di pagi hari ya Dan pertama-tama, aku mau double cleansing dulu Biar mukanya juga lebih bersih Langsung aja ke pertanyaan pertama dari Elita Kak, lebih efektif micellar water atau cleansing balm untuk bersihin sunscreen? Kalau menurut aku keduanya sama aja Karena dua-duanya kan buat bersihin muka Itu tergantung kalian aja sukanya mana Kalau misalnya aku sih, aku lebih suka micellar water karena dia tuh gak bikin kulit aku jadi kering dan di muka aku tuh ringan, enak aja gitu Jadi ya micellar water atau cleansing balm dua-duanya sama aja sih Yang penting double cleansing Yang paling penting tuh itu Jadi abis pake micellar water atau cleansing balm Dibilas, abis itu pake facial wash lagi gitu Dan biar hasilnya lebih maksimal Aku saranin ke kalian pake iris masonic facial cleanser ini Aku bakal tunjukin ke kalian Aku seneng banget karena akhirnya aku punya alat kayak gini guys Biasanya kan kalau misalnya alat kayak gini tuh mahal ya Kayak harganya jutaan Ini tuh bener-bener dari dulu aku pengen banget alat kayak gini Buat bersihin muka aku sama buat aplikasiin skincare Tapi pas aku liat harganya Itu kayak, ya Allah Itu sangat-sangat murus dompet dan gue kagak ada duit segitu gitu loh Kalau harganya jutaan Dan ini produk lokal, kualitasnya juga sama, bagusnya Ini dari iris guys Jadi selain itu harganya lebih affordable Dan gak nyampe 1 juta Bahkan dibawah 1 juta guys Nanti aku bakal taruh harganya di description box aku Dan link pembeliannya Jadi kalian ntar cek aja di description box aku Ini di boxnya itu Kita akan mendapatkan pouchnya Jadi buat nyimpen alatnya Biar dia itu gak kotor dan tetap hijienis Kalau misalnya kita abis pake alatnya Abis itu dapet kabel chargernya juga Tuh liat, boxnya aja eksklusif banget Tapi harganya affordable Ini produk lokal yang sangat-sangat mantap gitu loh Karena kan iris tadinya itu ngeluarin brush kan Terus terus dia ngeluarin alat kayak gini Aku liat excited banget Dan akhirnya Alhamdulillah aku punya alat beginian Yang aku impikan dari dulu Untuk yang belum tau nih Aku bakalan kasih tau Kalian harus perhatikan ini baik-baik ya guys Karena ini penting banget gitu loh guys Ini itu alat pembersih Dan untuk ngeaplikasiin skincare Biar bersihnya bisa lebih maksimal Biar aplikasiin skincare-nya lebih maksimal Dengan teknologi yang lebih canggih Ini tuh semacam deep cleansing gitu loh guys Karena kalau misalnya aku bersihin muka pake ini Muka aku bener-bener bersih banget Sampai ke pori-pori gitu Nih kalau misalnya kalian suka pake skincare Dan sunscreen yang emang bener-bener nempel ke muka Dan kalian tuh kayak masih meragukan Walaupun kalian udah double cleansing Coba deh kalian pake alat kayak gini Karena ini bener-bener ngebersihin muka kita Banget-banget-banget gitu Dari sisa-sisa kotoran Dari sisa-sisa makeup Atau sisa-sisa sunscreen gitu Jadi kalau misalnya kita bersihin muka pake ini Nggak akan ada lagi tuh kotoran-kotoran Yang masih menempel di muka Terus lain itu Dia manfaatnya juga bisa Mengangkat minyak-minyak berlebih di wajah Dan dia juga bisa menenangkan kulit yang lagi berjerawat Secara lebih gentle Nih guys aku tunjukin ya alatnya Jadi dia itu terbuat dari silikon Yang bener-bener lembut banget Jadi brushnya itu Nggak akan nyakitin kulit Dan nggak bakal bikin kulit kita tuh Jadi iritasi Atau kayak kemerahan gitu Selama kita Pakainya bener ya Jangan sampe Kayak digosok-gosok banget Kalau misalnya digituin Ntar ya kulitnya pasti merah Kalau digitu-digi Pelan-pelan aja Cuma ini bener-bener lembut banget Brushnya Tuh Terus ini ada tombol on-offnya guys Tuh buat nyalain alatnya Dan tombol yang plus minus itu Buat nentuin Ticket motion Atau getaran yang beda-beda Kalau misalnya kalian mau getarannya lebih kenceng Kalian lihat aja yang ini Tapi kalau misalnya kalian mau lebih santuy Kalian lihat aja yang tombol minus ini Tuh Untuk sisi belakangnya Yang lengkung-lengkung Ini itu buat aplikasiin skincare Kayak serum, face oil, atau moisturizer Jadi skincare kita tuh Akan meresap lebih maksimal Dan biar dia itu Kayak ada efek Massagenya gitu loh Jadi sambil diaplikasiin skincare Sambil dipijit-pijit kayak gini Biar mukanya tuh kerasa lebih Kenapa gue jadi Cadel tiba-tiba Jadi kayak mukanya tuh Kerasa lebih kenceng gitu guys Jadi kalau misalnya mukanya kenceng Nah otomatis kita terlihat lebih awet muda Ya gak sih? Itu good news banget Buat kita-kita yang usutnya Sudah menginjak 20 tahunan Tadi kan aku abis bersihin muka Pake muscle water Dan sekarang aku mau cuci muka aku dulu Pake facial wash Dan pake alat ini Biar kalian juga tau Gimana cara pakenya Karena aku udah di kamar mandi Dan karena aku mau cuci muka Aku mau ganti dulu Nih baju aku Biar gak basah Sama mau ganti kerdua aku dulu Tuh Tuh keren kan aku udah Ganti video Dalam sekejap Ini aku udah bisa ikut Amerikan Got Talent gak sih Jadi udah pasti menang Jadi pertama-tama Yang harus kita lakuin Adalah aku mau bilas dulu Eh mau bilas kan Aku mau basahin muka aku dulu Pake air Sebelum aku gunain alat ini Nah ini aku udah basahin muka aku Dan yang harus kita lakukan adalah Ini si facial washnya itu Produknya ditaruh di atas alatnya dulu Kayak gini guys Nangis sih Nah begini Tuh Terus nyalain alatnya Tingkat getarannya aku pengen yang Agak kenceng gitu Biar lebih deep cleansing Terus baru deh Digini-giniin Dengan gerakan circular motion Tuh Kayak gini Aku mau cuci muka sambil jawabin pertanyaan dari kalian Ini pertanyaan kedua Dari Nilna Underscore Nilna Aku cuma pake sunscreen doang Kalo pagi Sama malem apa Harus dua kali cleansing juga Malem pake sunscreen Gue shock banget Please banget siapapun lo Jangan pake sunscreen di malam hari Sunscreen itu pakenya di pagi hari aja Karena sun Sun itu gak di pagi hari Malem banget dia pake sunscreen Tapi muka kamu jelasan nak Jangan dilakuin nak Oke Pertanyaan selanjutnya Sebenernya aku tuh udah cuci muka bener Tapi kenapa masih ada kotoran di kapas Kalo aku bersihin lagi Karena apa? Karena itu kamu gak di cleansing gitu Bersihin mukanya kurang bersih Nih Aku saranin pake alat ini Si IRIS Smart Sonic Facial Cleanser ini Kalo misalnya kalian bersihin pake ini Dijamin makanya akan bener-bener bersih banget Kalo misalnya dicek layak kapas pun Gak akan ada sisa kotoran lagi Yang menempel di muka Udah selesai nih Aku mau bilas dulu ya Ini aku udah selesai ngebilas Mau aku jadi bener-bener bersih banget Jadi halus gitu Sumpah ini bagus banget alatnya Oh iya tadi tuh bersihinnya gampang banget ya Kayak tinggal cuman dibilas aja Dibersihin biasa pake air biasa Abis itu udah tinggal dilap-lap aja Dan aku akan mau melakukan sulap lagi Aku mau balik ke studio aku dalam sekejap Yuhuu Aku sudah kembali lagi Aku mau buktiin Seberapa bersihnya muka aku Setelah cuci muka pake alat ini Oke Biar kalian juga bisa liat ya Kalo ini tuh bersihin muka pake ini Bener-bener bersih banget Gak akan ada sisa kotoran yang menempel Tuh Ya kan Gak ada sama sekali Ini udah bersih total guys Lanjut aku mau pake hydrating toner Lanjut aku mau pake serum Ini dari Avoskin yang terbaru Yang Panthenol sama Mabworth Aku mau aplikasiinnya pake Iris Marsonic Facial Cleanser ini Di bagian belakangnya nih Yang bagian lengkung-lengkungnya Jadi serumnya ditaruh dulu di tangan Baru diaplikasiin ke muka kayak gini Tuh kayak gini guys Baru deh pake alat ini Di belakangnya Aku pake yang belakangnya sambil di massage kayak gini Dan sambil aku mau jawab beberapa pertanyaan dari kalian Dari Desi Nurwijayanti underscore 30 Cuci muka 4 kali dalam sehari wajar gak sih kak? Soalnya kalo gak cuci muka bakal beruntusan Enggak itu gak wajar Cuci muka berlebihan itu gak baik ya guys Jadi sehari 2 kali aja itu udah paling maksimal Justru kalo berlebihan malah bikin muka kita menjadi bermasalah Jadi kalo misalnya muka kalian bermasalah tuh Atasinnya pake Itu apa namanya Pake skincare gitu Dan jangan lupa ya Untuk selalu deep cleansing Biar mukanya gak gampang Beruntusan atau breakout Masih seputar cuci muka Ini dari temen aku Dari Kak Saski Kalo cuci muka sabunnya didiemin dulu beberapa menit Itu fake atau hoax Itu hoax sih Karena kalo misalnya kita cuci muka Terus sabunnya didiemin di muka beberapa menit Ntar jatuhnya kayak maskeran ya Itu gak bagus justru Itu ntar sabunnya malah meresap ke wajah Kalo misalnya begitu nanti muka kita malah jadi break up Jerawatan Jadi kalo misalnya ada yang bilang Sabun cuci muka itu didiemin dulu di muka beberapa menit Itu hoax ya guys Jangan diikutin guys Berbahaya untuk wajah kita Pertanyaan selanjutnya Dari Caca00underscore Kak boleh gak kita tuh pake serum aja Gak pake toner Boleh aja Tapi skincarenya gak meresap maksimal gitu loh Jadi toner itu kan emang fungsinya Selain dia bisa menyeimbangkan pH di wajah kita Dan bisa melembabkan Dia bisa bikin skincare selanjutnya itu Lebih meresap Tapi kalo misalnya pake serum doang gitu Kayak kurang maksimal aja sih Jadi aku saranin pake highlighting toner dulu Baru pake serum Oke nih aku udah selesai aplikasiin serum Ini bener-bener udah ngeresap banget di wajah aku Dan tadi kan sambil dimasaj-masaj gitu Kan sambil bijet-bijet Jadi muka aku tuh kayak kerasa lebih kenceng gitu Ini alat mantep banget sih Kayak multifungsi Selanjutnya aku mau aplikasiin moisturizer Jangan lupa pake sunscreen itu dua ruas jari ya guys Ini aku udah selesai skincare-annya Dan aku mau jawabin pertanyaan terakhir dari kalian dulu Nih dari IUNIVA Underscore Kenapa ya kalo keluar rumah aku ngerasa wajah aku jadi kusem banget Terus gimana cara ngatasin ya Pertama kamu harus selalu rajin pake sunscreen setiap hari kalo mau keluar rumah Terus kalo misalnya abis dari mana-mana kalo mau bersihin muka itu harus di cleansing Dan aku rekomendasiin kamu pake alat ini Si Iris Masonic Facial Cleanser Karena yang tadi aku udah jelasin Dia bener-bener bersihin muka kita sampai ke pori-pori Jadi mukanya tuh bener-bener bersih banget Terus kalo misalnya muka kalian tipenya ini oily skin banget Dia juga bisa mengangkat minyak berlebih di wajah kita Dia juga bisa meminimalisir komedo dan pori-pori besar Alat ini juga bisa sebagai eksfoliasi Tapi secara lebih lembut Karena kan emang silikonnya lembut banget Jadi dia itu gak bikin kulit kita jadi iritasi Dan dia bisa bikin kulit kita itu jadi semakin kenceng Jadi ini buat kalian yang mau mengupgrade skincare routine kalian Biar hasilnya itu lebih maksimal Coba deh aku saranin ya kalian pake alat ini Iris Smartphone Facial Cleanser Karena harganya bener-bener affordable banget Gak nyampe jutaan Cuman Rp575.000 Dengan harganya segitu menurut aku ini worth it banget sih Karena ini ada banget hasilnya Dan semenjak aku pake alat ini Aku tuh jadi jarang breakout Jadi jarang jerawatan Muka aku tuh jadi jarang bermasalah Karena emang aku tuh sering deep cleansing Kan kalo misalnya deep cleansing itu otomatis Mua kita akan menjadi bersih banget kan Dan kalo misalnya mua kita bersih banget Itu pasti akan jarang bermasalah Kayak gitu Terus kalo misalnya aku aplikasiin skincare pake ini Dia tuh kayak bener-bener bikin skincare yang aku pake tuh Ngeresep lebih maksimal Dan bekerja lebih maksimal di kulit aku Oh iya guys Alat ini tuh punya dua warna yang premium Jadi yang aku pake ini Yang pertama yang burgundy gitu Dan ada satu lagi Warnanya kayak deep blue gitu Bagus banget kayak gini nih Bagus banget kan Desainnya juga bener-bener menyerupai tangan tuh Jadi ini handy banget Anyway Kalian udah bisa beli alat ini Di website Di Shopee Tokopedia Ataupun Zalora Nanti linknya bakalan aku taro Di description box aku Jadi kalian tinggal klik aja Oke segitu dulu video dari aku Semoga video ini bisa bermanfaat Dan bisa menjadi referensi buat kalian Kalau misalnya kalian suka sama video aku Jangan lupa di share Like, comment, dan subscribe Makasih Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax